Intro Rabat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023 hingga 2024 pada selasa 5 Maret 2024 diwarnai desakan hak angket dari sejumlah paksi mereka yang menyuarakan hak angket mulai dari PKS, PKB, dan PDIP namun PPP dan langsidem terlihat tak ikut menyampaikan aspirasinya Rabat yang digelar di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta Pusat ini tak dihadiri Ketua DPR Puan Maharani Rabat ini dimulai dengan desakan PKS untuk menggunakan hak angket Anggota DPR Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan adanya tudingan kecurangan di pemilu 2024 Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PKB Luluk Hamidah Luluk menyebut dengan hak angket mereka bisa menemukan titik terang soal isu kecurangan pemilu Arya Bima dari PDIP juga lantang menyuarakan hak angket Dikatakan Arya Bima, DPR mestinya menjalankan fungsi pengawasan secara baik Sementara Fraksi Gerindra Kameru Samad menyampaikan interupsi di tengah rapat paripurna Ia menilai usulan hak angket yang disuarakan sejumlah fraksi tak dibutuhkan rakyat Menurutnya hak para sopir angkot yang lebih diperlukan Namun P3 dan Nasdem tak bersuara dalam rapat itu Padahal sebelumnya Nasdem juga menyetujui hak angket namun menunggu PDIP Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia